Eh ketemu lagi Aduh jangan bosen ya Lihat wajah saya yang nonton ini Yang tiap hari berseriwuran di Youtube Mohon maaf ya, yang suka boleh nonton Yang suka skip aja langsung, gak usah banyak komen Oke, hari ini kita sudah live streaming Udah seru-seruan Udah niswaktu luang Di PPKM kita yang ke berapa ini ya Gak tau deh ke berapa Pokoknya hari ini hari tanggal 25 Semoga berakhir, amin ya Soalnya janjinya kan PPKM yang berakhir Oke doain ya guys Teman-teman juga hari ini Hari ini terakhir Doain semoga Berpanjang, jadi buat teman-teman semuanya Kalau mau PPKM tidak berpanjang Prokes dan segera vaksin Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Mame Inul Yang kali ini sudah undang kita kembali ke sini Ke rumahnya Mame Inul Di sini Di undang ke sini untuk Seru-seruan Dua dari dajak makan Makasih juga ya Pokoknya doanya untuk memilu itu sehat terus Ya, dan selalu menjadi orang yang baik Amin Pokoknya the best proper Doain biar sehat ya Amin 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 Hai penantu sini dong bukan salah bukan kamu rei ayo rei lagu-lagu nih tunjungan kuburan nggak boleh begitu Hai Abang Hai abang Rere Mbak Rere Bu Man aku aku iki eh oh Man aku aku iki Mana Mbak Rere Udah lewat Udah berlalu om bebas-bas lagi Udah bisa om Udah om bebas boleh Iya Dengar-dengar menantu kami tuh ini ya Suka-suka Keluar negeri Iya benar Betul Aku mau diajak ke negeri gitu Oh nanti Aku pergi ke Taiwan Ini Bang Eh ada orang ya Sini Mbak Rere Oh iki mantumu dong Iya 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 Oh Aju tenang Iya Aju Tamein kemertuanya orang Udah Udah Tamein kemertuanya orang Udah 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 Terbang 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 dimana? Turki Oh Turki Emang udah dibuka ya? Turki Tidak ada penutupan Dilihat tiap hari ada penerbangan Oh begitu Nah sekarang ngomong-ngomong kalo kamu pergi Pada ngapain? Kerja Kerja ya? Hucuk Yang ngasih pintu ke sana? Dede Ih Aju Istri lewat saya Ah Tapi Perlirnya gak perlu-perlu kriteria gimana gak? Maksudnya mesti semuang, mesti cantik Enggak Kriterianya yang penting nomor 1 bisa bahasa Inggris Terus usia maksimal 45 tahun Punya paspor 45 tahun Itu maksimal Maksimal Minimalnya? Minimalnya Asal jangan dibawa umur aja Hahahaha Minimal 45 tahun 45 tahun Dan yang penting harus bisa belajar bahasa Inggris Dan yang penting juga mesti pintar Bisa kerja ya? Bisa kerja begitu Ya guys ya Jadi kalo lo punya kemampuan Bisa kerja Bisa bahasa Inggris Intelijen Giat Dan Ingin Tengah penghasilan Ini bukan penghasilan luar biasa aja ya Luar biasa ya kan Soalnya kalo berangkat ke luar negeri Itu pasti Gituak buat money Ya Pasti itu akan Sangat Apa ya Bisa bikin lo nabung deh pokoknya gitu Ya kan Bisa bantu orang tua gitu Soalnya banyak temen-temen gue ini kalo dari luar negeri Pulang-pulang Dia bisa beli sawah Beli rumah Bapak ibu daik haji Itu Ya kan Jadi buat temen-temen semuanya kalo misalnya mau ada niat langsung ke India aja Ya kan Tapi linknya bukan cuma ke Turki aja kan Banyak-banyak Ada Rusia Ada Taiwan Ada Singapur Ya pokoknya semua negara kita bisa Yang lagi bumi-bumi nya nih sekarang ini Turki sama Australia Kalo untuk Australia tuh gajinya yang wow Australia Australia Nggak suka nguruh Nggak Nggak sih kok kan nggak nguruh Sabu di sini Bersanda Australia paling gede ya Paling gede Bukan Kalo bayarannya Kalo dirupiahin dia Satu bulannya tuh bisa sampe 160 juta Eh Oh my god Wuh Waduh Kalo Kalo Para kandidat nih aplikan Kalo dia bisa bertahan disana 5 tahun nggak pulang ya Dia bakal dapet pesangan 400 juta dari perusahaan itu Woh Itu di luar gaji Iya Jadi kurang apalagi guys Ya Tapi ini kan Sorry ini no tipu-tipu kan No tipu-tipu Legal Legal Soalnya kan banyak penghujian juga nih Ya kan Kemarin mau berangkat Kau kan sebar diem Nah iya dia mau berangkat Ya udah bayar ya waktu itu nggak lagi berangkat gitu Jadi nggak Kalo untuk pembayaran ya Langsung aja ke rumah Nggak Nggak No by transfer No Harus langsung kesini ketemu sama saya Case Nggak nggak Case Kita pake DP aja Jadi kalo Apa Untuk pengaplian visa kita DP berapa persen Nanti kalo udah waktunya penerbangan baru kelunasan Jadi nggak Nggak bayar di muka semua ya Soalnya kan kalo dibayar di muka pasti orang mikirnya wah ini di bukit pun terlari Nah saya nggak mungkin lari karena kalian bayarnya di rumah saya Boleh nunggu di rumah saya juga Iya Itu itu bener banget guys Nggak di bukti Kalau buktinya saya buktinya Soalnya saya pengen kesini minggu lalu itu masih ada Itu dua ekor Eh dua ekor dua orang yang mau berangkat ke 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 Turki Ya Sengaja disini kayak Dias Asma Asma Asrama Asrama Diasramakan disini ya kan Baru diberangkat gitu Tapi kalo misalnya Ada kanidat yang pengen kerja tapi dia nggak bisa kerja bisa diajarin Bisa Bisa Misalnya orang goblok bisa ngunci bisa Mau diajarin ya Jadi Bukannya disini disuruh jadi bubantu Bukan Jadi kita ngajarin Di training lah Training Iya Jadi kalo dia udah oke Dia terus Cara kerjanya udah cepet Bahasanya udah oke Go Langsung banget ya Anyway Di Turki juga dia bukan cuman AFP ya Jadi dia juga ada job Spark Tapi ini bukan super plus-plus ya Cuman Spark Fijit Normal Bukan Jitor ya Nek Bukan Jitor Tau apa Jitor Tau Jitor Tau Pijit sambil melotot Kayak mau panjang Melotot Ya Jadi Jadi Pijitnya juga lumayan sih 500 dollar Dan intensifnya per 1 orang Per customer dapat 1 dollar Orisa itu kalo kita di Indonesia kan Oh ya Ya you know lah awan Tentunya tau kan berapa sebelahnya sekarang kan Oke Dan Kalau ini bukan buat cewek doang Cowok cewek Cowok cewek Kalau cowok, saya bisa begini loh Enggak, kalau sepamah khusus cewek Maaf ya Katanya cowok-cewek gimana sih? Maksudku cowok-cewek itu bisa ke negara lainnya Enggak harus Turki juga, enggak harus salon Kalau ya cowok? Cowok di Turki juga ada sih restoran, hotel Cuma untuk saat ini, auto saat ini masih agak kosong untuk Turki Masalahnya takutnya terbenggal lagi sana Lagipula juga terus terang aja Kalau untuk cowok, gajinya di bawah Jadi kalau untuk cowok, disarankan lebih ke Australia Jadi kalau kayak saya ini mau berangkat, ke Australia dong? Kalau sebelum pandemi, kita biasanya proses cuma dua bulan nih Setelah pandemi ini tidak terlalu lama Nah kalau sekarang Soalnya misalnya satu-satu bulan Jadi yang cewek-cewek bersyukur ya Jadi cewek bisa berangkat kemana aja Kalau cowok paling bagusnya ke Australia Tapi ngomong-ngomong kalau Australia Saya berangkat, saya takutnya pulang-pulang bawa anak kanggur Jadi buat teman-teman semuanya, ayo yang mau cari uang lebih Yang mau cari pengalaman, yang mau punya uang banyak Punya tabungan berludak di bank, langsung aja konsul ke Rere Ayo, dimana DM-nya? DM-nya langsung aja lah ke Facebook Rere Iskandar Bisa dilihat dari Facebooknya Bapak C.C.Romeo Di tempat itu juga bisa Cari aja di bank PJ Rere Iskandar Ejanya Rere Rere gitu ya Instagram? Instagram Rere Iskandar 90 Rere Iskandar 90 Oke, Rere underscore Iskandar 90 Cek aja langsung DM ya, langsung nanya-nanya Dijamin pokoknya ya Pokoknya nanti kalau kalian udah sukses Jolah dekor aku, jolah li Terus sama aku, jangan dilupain Iya, ini yang ngasih pintu kan Udah membuka pintu rezeki kalian Jangan dilupain, gak boleh Banyak kan? Udah berangkat, udah nyali, udah pintar Nanti lali Ya, itu biasanya Gak boleh ya Harus ikut tambah kulit Gak boleh kacang lupa kulit gitu Kacang lupa bungkus gak apa-apa Kalau lupa kulit gak apa-apa Oke, susah sih Ditinggu ya Yang mau kerjasama, yang minat Boleh silahkan Cus, sini Langsung aja Di sini di asramakan Oke, baiklah B langsung B Babi Caca, sini dulu B Nah, tadi kan dari Rere Nah, sekarang ini bos Babi Caca Asal kalian tau ya Babi Caca ini survive He survive from COVID Luar biasa banget ya Jadi ini ada sedikit petua-petua Untuk kalian semua dari Babi Caca Cukup satu kali Kehilangan Tau gak cukup satu kali Kira-kira yang mana COVID bang Tau-tau Tau-tau-tau Tau-tau-tau Ini apa sambingan Tau-tau 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 Kabar-kabar Saya gak percaya COVID Saya gak mau vaksin Nah, kalian perlu bukti Ini buktinya Bapak saya Dan mohon maaf ya Banyak bilang Katanya Bapak saya ini Meng-COVID-kan diri Soalnya dibayai pemerintah Itu salah ya Babi mau pesan-pesan silahkan Babi Itu betul-betul Saya juga gak tau Kejangkitnya sama siapa Kena COVID Saya gak tau Sama siapa ya Gak tau Soalnya Dalam satu rumah itu Cuma saya Teman-teman saya juga Enggak Yang saya sering bareng Saya dua hari Di EJD Dua hari di EJD Empat hari Pamulehan Sepuluh hari Saya di rumah Itu sudah sampai rumah pun Saya juga Mau ke kamar mandi Mau si Dipegang sama si Siapa Perlu Baji Bantu lah ya Di Bantu Dipegang sama si Puji-Puji paling kenyang Melihat barang saya Udah Pak B yang gimana Buat kamar yang gak berkakak Ya Bukannya saya ngedoain Yaduh COVID itu sakit banget Orang bilang sama dengan pu Beda Ini sakit banget pokoknya ya Makanya jangan lupa vaksin 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 Jangan lupa vaksin Sekarang bagaimana Buat orang yang mau vaksin Ya gimana ya Sebenarnya kalau vaksin itu Saya terus cerang ya Kenapa saya mau vaksin Kedua untuk kesehatan Kedua Karena dengan Dengan keadaan kayak begini Kita kapan Kita gak ada pemasukan Ya jadi kita harus Mudah kok Cuman begitu doang Masing-masing Diri bawa diri Bapak harus menjaga Imun ya Bang Bapak harus vaksin Harus vaksin ya Be Harus vaksin Oke Jadi Bapak Be tau kan Saya punya teman Ada di Audesa Teksas Di Swiss juga Juga ada di Apa di New York Dan Amsterdam Itu mereka semua sudah Bebas dari Masker Bukan gelas di kofi Bebas dari masker Udah gak pake masker lagi Yang jelas itu yang dari Odessa Jadi mereka Mereka semua Jadi mereka cuma pake masker Kalau di rumah sakit aja Itu Jadi mereka ke mall Jalan-jalan udah pake masker Kita kapan Kenapa mereka bebas Dari masker Soalnya warga negara mereka 75% Sudah di Vaksin Karena mereka Berusaha Bagaimana Supaya Negeri kita ini Bebas Dari Saya yakin kok Covid gak bakalan hilang Seperti air Apa tuh gak hilang Mungkin nanti ada obatnya bang Jadi tapi Tetap kita harus hati-hati Yuk Oke Baik Itu aja ya pesannya ya guys Jaga diri baik-baik semuanya Jangan sampai terbapai covid Sakitnya tuh bukan sakit Main-main Sekarang bayangin aja guys Kita 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 bernafas ya kan Bernafas Dengan normal Tiba-tiba kita disumbat Apa rasanya Pokoknya sakit banget Nah Untung saya maaf ya Saya gak ada penyakit bawaan Alhamdulillah Dengan umur yang 6-5 tahun ini Semuanya gak ada Amin Paling kalau sakit Sakit panas biasa Darat gigi juga enggak Kolesterol juga enggak Kuguran juga enggak Asam lambung juga enggak Diabetes juga enggak Enggak Yang pasti ada kanker Kantong kering Kantong Kering Kantong kering Bisa ngelau Bapak ini ya Kantong kering Oh kantong kering Semangat ya guys Semuanya Jangan sampai kendor Semangatnya untuk melawan covid Kita bantu pemerintah Untuk memutus Mata Lantai corona Dengan cara vaksin Pakai masker Cip tangan Dan pakai hands Setelah terser Jangan Darat Oke Pak B semuanya Eh Semuanya 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 Ayo 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 Pakai topi Biaran aja Tanggal 27 27 Ya kamu Kamu udah vaksin Udah bang Yang pertama Yang pertama Yang dua nanti kapan Tanggal 27 Kamu apa Apa itu Apa yang desa Oh saya enggak ada Saya dirasa Cuman Apa ya Apa ya Banyak makan Dan saya Ngantuk Kamu Nganur udah vaksin Yang pertama Yang pertama vaksin Yang kedua kapan 27 besok 27 besok Biaran bang VJ ya Apa yang dirasa Setelah vaksin Demam Doang panas Sama pegel ya Oke Itu aja Kalau bang VJ Habis vaksin pertama Sempat meriah Cuma satu jam Dan sakit kepala Satu jam Dan bergegel Udah itu aja Kalau mami Enggak Enggak ada Keluhan apa-apa Palingkan kamu Sama sekali Enggak apa Bisa bersama Iya Karena Panas Udah sakit Udah kena sakit Udah takut Ntar vaksin kedua Besok terhadap dulu Di barang mama Iya Oke yuk Jadi buat teman-teman semuanya Jangan nunggu sakit Baru vaksin Kayak ini Jagalah sehatmu Sebelum datang Sakit Lebih baik Kita mencegah Daripada Mengumpati Sediap ayun Sebelum Hujan Bye bye semuanya Bye bye Poto Poto berlima Poto pake raca mata Poto pake raca mata